Timnas Indonesia dipastikan akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, sebagai kandang di Piala AFF 2022. Kepastian baru terkait pasukan Garuda tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi, pada Senin, 28 November 2022. Seperti diketahui, sebelumnya Timnas Indonesia disebut akan berkandang di Stadion Patriot Chandrabagat, Bekasi, pada Piala AFF 2022. Itu karena SUGBK disebut tidak bisa digunakan untuk pertandingan dan juga konser sebab dipersihkan sebagai venue Piala Dunia U-22 2023. Insya Allah Piala AFF untuk kandang tanggal 23 Desember melawan Kamboja dan 29 lawan Thailand kami rencanakan gunakan SUGBK, kata Yunus Nusi di kantor Kemenporat, Jakarta. Kami tentu berharap Timnas Indonesia diizinkan untuk bertanding di sana, tentu kami juga berharap untuk diberikan diskon harga yang bagus, ia menambahkan. Lebih lanjut, Yunus Nusi menyebutkan bahwa PSSI juga sudah melapor ranhal tersebut kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Zainuddin Amali. Menurutnya, Zainuddin Amali langsung memberikan respons positif terkait rencana pasukan Garuda beralaga di SUGBK pada Piala AFF 2022. Alhamdulillah Pak Menteri sudah mengizinkan untuk SUGBK akan digunakan untuk Timnas Indonesia, tutur Yunus Nusi. Dan insya Allah kalau masuk semifinal dan final akan kami gunakan lagi, SUGBK, ia menerangkan.